ya kali itu lagi sama pilot ngapak di video kali ini kita mau unboxing ini bro ya ini adalah drone terbaru dari i-flight nih lagi viral banget buat temen-temen fp ya soalnya nih drone bener-bener saibuk killer bro ini adalah protect 35 ya ini ukuran 3.5 inch jadi versi tertingginya dari protect ya ini protect yang udah digital fpv ini dapat kiriman langsung dari i-flight makanya pilot ngapak bisa unboxing pertama di Indonesia bro Oke kita langsung unboxing aja isinya apa aja biar nggak kelamaan gitu ya bro ya yang penasaran buang-buang kuota gitu kita langsung unboxing dan yang pertama ini kita dapat pelindung busa ya terus kita dapat bentar di fokusin dulu nah ini dapat propeller terbaru dari i-flight ya ini signwubnya nasgul gitu ya nasgul signwub yang 3.5 inch ini propeller terbaru dari nasgul terus kita dapat ini nih tarisnya dibukain semua oke ya di dalam box kita dapat ini semua ya jadi yang pertama kita dapat buku manual buat flight controller nya ini pakai flight controller terbaru ya oke dia FC nya i-flight bis f7 ya ini itu lembar FC ESC IO all-in-one terus kita dapat stiker nih stikernya stiker i-flight juga nih ada motor i-flight ada bumblebee ada signwub ada cidora ada morgoat dan stiker-stiker lainnya gitu nih mantep banget terus kita dapat ini protector buat ducted nya buku manual DJI FPP air unit ya jadi kita bisa baca-baca kita buat baca buku manualnya misalkan kita mau ganti receiver dan lain sebagainya terus kita dapat ini kabel-kabel buat receiver sama buat air unitnya nyambungin ke flight controller gitu ya ya ini kita bukain kita dapat dua antena dari i-flight ini kayaknya albatros buat air unitnya terus kita dapat dua damper 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 baterai damper ya buat soft mount buat baterainya terus dapat stiker i-flight lagi nih dapat m3x8 panjang banget nih nggak tahu buat apaan buat spare kayaknya ini m2.5x8 buat spare juga 3D print buat antena ini buat antena ini buat antena VTX gitu ya bro ya dan ini dapat m3x8 mounting buat receiver kalau misalkan kita pakai XM plus dan lain sebagainya gitu ya Oke propeller spare nya dapat nasgul 3.5 inch ini propeller nya mantep banget nih propeller baru-baru i-flight doang yang bikin 3.5 inch HQ Pro aja belum bro Oke kita dapat ini kabel kabelnya tuh pasti nih kalau menurut lu ngapak dapat type-c to micro USB M type-c sama micro USB gitu ya bro ini oke nih dapat type-c dan satunya micro USB cukup berkualitas kabelnya juga dan ini yang keren banget nih dapat gantungan kunci i-flight ya nih i-flight protect nih keren banget buat gantungan kunci dan yang terakhir kita dapat ini bro ini adalah baut buat mounting GoPro nya ya ini soalnya ini udah termasuk mounting cuma mounting bawahnya doang kalau misalkan kita pakai RO8 bisa langsung dipasang ke sini gitu bro Oke kita pindah ke dronenya ya kita fokusin ke dronenya dulu Oke ini asosoris dronenya udah dipasangin semua cuman sebelum masuk ke detail spec kita mau lihat warning dulu ya soalnya tadi kan ada warning yang terpasang di dronenya jadi ini warninya dapat biji 4 lembar ya I'm on i-flight pre-tune BNF just bind and fly jadi dia tuh udah disetting sama i-flight nya jadi tinggal binding and setting dan terbang gitu bro pasti ada settingnya dikit buat setting mode gitu ya sesuai sama remote nya kita oke terus yang kedua ini be careful when changing parameter hati-hati kalau misalkan kita mau merubah parameter risk could occur in unexpected flight behavior jadi itu tuh bakal merubah perilaku kuatnya gitu ya bro ya jadi bisa jadi aneh oke terus di lembar kedua for best performance flash the battery in the center of gravity untuk performa terbaiknya kita harus nempatin baterai di center of gravity nya bro terus di lembar ketiga angle mode atau self balancing level mode is enabled by default to make sure your first flight doesn't end in mesh ah itu jadi angle mode udah disetting dari sononya tuh sebagai default ya jadi kita harus hati-hati kalau misalkan kita mau terbang gitu jangan berakhir dengan hal yang tidak diinginkan gitu ya bro ya oke di lembar terakhir ini ada is BNF has been indoor tested only jadi BNF ini udah dites secara indoor saja gitu ya bro ya never plug in the battery without the antenna installed jadi jangan pernah pasang atau colokin baterai tanpa kita masang antena si air unitnya gitu ya bro ya terus do test flight in safe area jadi kita harus ngelakuin test flight di tempat yang aman lost or careless crash hilang atau crash yang disebabkan oleh diri sendiri terus won't be over by or warranty itu nggak nggak termasuk dalam operan garansinya si air flight atau tuh emang beneran ada garansinya apa enggak kalau misalkan mau lebih jelasnya kalian bisa kontak langsung di presdesknya air flight atau di Facebook groupnya air flight gitu ya bro ya oke kayaknya udah itu semua kita pinggirin dulu ini oke ini detail drone nya kayak gini bro ini udah dipasangin semua ya jadi mounting GoPro nya kita pilot ngapak pakai GoPro Hero 8 Black terus antenanya yang tadi pilot ngapak bilang itu tuh taunya bukan albatros ya ini bawaannya DJI FPV air unit 2 biji pakai antena bawaannya DJI FPV air unit cuma ini udah modifan ya kalau misalkan bawaannya kan langsung dia pakai MMCX langsung nyolok ke air unit karena ini air unitnya kita taruh di tengah buat maksimalin center of gravity jadi dipanjangin sama air flight pakai kabel lagi dan disambungin langsung ke antena sini gitu bro oke terus oh ya ini kuat tuh ukurannya 3 inch gitu ya bro ya secara ukuran sama kuat 3 inch atau sama sinewove 3 inch tuh mirip banget mirip banget gitu cuma secara propeller beda karena ukuran propellernya tuh 3,5 inch kalau 3 inch tuh segini nih buat perbandingan ya ini 3 inch dan ini 3,5 inch ini kelihatan nggak tuh nggak terlihat jauh beda gitu ya bro ya cuma kalau misalkan secara performa katanya air flight ini tuh bisa tembus nyampe 10 menit kalau misalkan di sinewove kan biasanya cuma sampai 6 menit maksimal gitu ya bro itu pun terbang santai kalau misalkan klaimnya air flight ini bisa nyampe 10 menit pakai baterai 4s 1550 mAh cuma buat main indoor gitu ya bro ya kalau outdoor katanya bisa 6 sampai 8 menitan untuk nyatanya atau realitanya ntar kita nyoba di video selanjutnya aja ini kita lagi bahas speknya bro terus secara motor nih motor tuh juga nggak wajar juga nih dia motornya pakai 2203.5 di 3600kv yang notabene kalau menurut pelotengapak tuh motor ini tuh ukurannya gede banget bro karena lazimnya kalau misalkan sinewove kayak gini ukuran motornya tuh paling 14.06 sampai 18.06 lah itu udah gede banget kalau menurut pelotengapak 18.06 cuma lemnya air flight malah kalau misalkan kita pakai motor ini bakalan lebih adem dan efisien ada perbedaan dari motor yang 2203.5 ini sama motor 14.08 pada umumnya yang pelotengapak rasain tuh magnetnya gitu bro nih magnet di 14.08 atau 14.06 di sinewove series biasanya tuh magnetnya kencang banget atau kuat banget kalau yang di ini magnetnya malah lebih lost gitu bro tapi katanya air flight itu bakalan lebih bikin motor adem gitu bro nggak tahu tuh ntar kita nyoba pas terbangnya aja lah untuk komentar itunya karena kan pelotengapak belum nyobain terbang sendiri gitu ya bro ya terus emm secara FCSC nih FCSCnya dia pakai F7 AIO ya ini mountingnya kayak gini mounting FCnya 1234 jadi model wajik gitu ya bro ya model kayak di tiniwook gitu 26x26 cuma ESCnya tuh udah 45 ampere BLL32 dan FCnya udah F7 bro mantep banget nih udah gitu disini tuh udah ada kapasitornya kapasitornya 35 ampere di 470 mikro parat ya terus disini juga ada converter atau pemanjang micro USB jadi kalau misalkan kita mau nyeting-nyeting di komputer nggak usah bongkar si kuatnya kita langsung colok aja gitu dan langsung konekin ke komputer atau ke handphone yang kalian biasa pakai handphone kalau misalkan pakai komputer ya pakai komputer gitu oke terus di bagian atas ini ada buzzer tuh kelihatan nggak buzzernya tuh buzzernya udah ditempel sama 3D print jadi lebih nggak gampang goyang gitu ya bro ya dan dibawah sini ada LED LED-nya tuh terang banget oh ya di tengah juga ada LED bentuk logonya iFlag ya IF gitu terus secara desain ya bro ya desainnya tuh mantep banget kalau misalkan kita mau tekak-tekuk atau ngatur angle camnya itu nggak usah bongkar juga dari sini bisa disetting nih disini ada lubang kalau misalkan kalian bisa lihat tuh ada lubang buat baut ngatur angle kameranya ya dan langsung masuk gitu bro langsung masuk langsung diulir karena disini tuh tipis gitu ya bro ya tapi tapi kokoh banget katanya kokoh banget udah banyak yang ngetes sih dari luar kayak Albert Kim sama Justin Davis juga udah pada ngetesin cuma pilot ngapak ini baru kedatengan ya biasa Indonesia pak pengirimannya cukup lama terus ah nah disini juga lubang ada lubang lagi buat lubang type-c nya si air unit ya jadi kalau misalkan kita mau nyok air unit pun nggak usah bongkar si frame-nya gitu bro ini beneran desainnya dipikirin matang bahkan di sebelah kiri pun ini ada link button sama soket micro SD ya itu bisa langsung diakses dari sini jadi mantep banget bro secara desain Oke kayaknya udah udah semua ya ini pakai air unit gampang nanti misalkan kalau belum di crack ya tinggal di crack lah gampang itu kan tutorialnya juga udah ada di channelnya pilot ngapak kita mau nimbang aja beratnya sih signwook tuh berapa si protect 35 ini katanya buat freestyle masih bagus harusnya kalau misalkan buat freestyle masih bagus all up weightnya ini tuh harus dibawa 800 gram bro kita coba tes beratnya ini udah bawa GoPro kelihatan ya eh dana ini beneran ringan banget dia belum bawa baterai beratnya tuh 512 gram ya 513 gram belum bawa baterai ini udah terpasang full GoPro ya udah sama baterai GoPro nya juga belum terpasang baterai si dronenya dan rekomendasi dari ifly kalau misalkan kita pengen terbang agak lama gitu kita harus pakai baterai 4s 1550 mAh cuma pelot ngapak punyanya ini bro ini baterai baru ya dari Thunder X dia 1500 mAh 4 cell ya di 120 C kita coba timbang beratnya berapa kalau misalkan dipasangin baterai ya beneran di bawah 800 gram dan ini propeller ukurannya tuh 3,5 inch bro bukan 3 inch ya kuatnya ya 3,5 inch selisih setengah inch menurut pelot ngapak udah cukup gede banget buat signwook ya jadi bisa nambah support kayaknya tapi ntar buat lihat terbangnya di video selanjutnya karena ini udah kepanjangan banget oke ya kayaknya segitu aja eh preview dari si ifly protect 35 ini dari pelot ngapak kalau kalian suka sama video ini klik like dan kalau kalian belum subscribe jangan lupa klik subscribe untuk channelnya pelot ngapak bro oke sekian terima kasih salam pelot ngapak bye bye bye